Halo guys balik lagi bersama channel pesen besar nah kali ini aku akan memberikan tip bagi pemula nih biar cepat bisa mengumerasikan ekstrapator nih gimana caranya jadi bagi bagi pemula kalau bisa tuh waktunya pagi ya pagi jam 6 atau jam jam setengah 6 atau jam 5 gitu ya waktu belajarnya itu kalau pagi itu kan apa Hai otak kita itu masih fresh belum kepikir kemana-mana gitu nah otak kita masih plong atau masih belum memori masih banyak yang kosong masih seger gitu nah Hai jadi kalau pagi itu kita kalau belajar pagi itu cepet bisa cepet nangkap memori otak kita itu usahakan pagi ya jangan siang atau sore usahakan pagi kalau belajar itu jadi kuncinya kita harus melatih kombinasi dulu kombinasi-kombinasi itu ya kita gerakin dari kedua handle ini kita gerakin semuanya agar bareng atau biar enggak kaku kelihatan kaku gitu nah jadi biar kelihatan lemes kayak tangan kita sendiri gitu nah gimana sih caranya nah aku akan ngasih trik nih biar teman-teman yang bagi pemula nih biar cepet lancar membawa eskapator ini nah yang paling pertama itu kita latihan kita mengapal dulu handle handle-handle ya kita hapalin dulu ini kan kalau ke kanan ke kiri ini kan bakat kalau maju mundur ini kan boom ini ya naik turun naik turun boom nih kalau yang handle yang sebelah kiri kalau kanan kiri itu swing kanan kiri suing kalau ini kalau maju mundur itu armnya itu lengan nah jadi caranya gini kita harus hapalin dulu satu-satu yang paling pertama misalnya bucket kan tapi long dulu jadi tiap pagi kita gini kita gerakin pakai dulu sampai hapalan nah yang sampai hapal bener-bener hapal ya tiap pagi itu oke kita hapalin dulu arm yang ketiga kita hapalin dulu boomnya ini handle boomnya ini ya sampai bener-bener hapal setiap pagi nah kalau swing ini kita nanti sambil kombinasi swing penambahan swing jadi kalau kita sudah hapal semua kita gerakin semuanya kita gerakin semuanya kita gerakin baket arem sama boom nah kita berkita maju dulu kita gerakin maju semua dorong maju dua dulu ya jadi dua dulu yang kita 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 barengkan kita kombinasi dua dulu jadi arem sama bom terdorong kita dorong maju arm jadi handle ini kita dorong maju dua-duanya ya saya imbang ya kita dorong maju dua-duanya sampai bener-bener hapal tiap pagi ya setiap pagi pokoknya sampai bener-bener hapal jadi dua handle ini bandel arm dan handle boom kita dorong bareng kita tarik bareng kita dorong kita tarik bersamaan terus setiap pagi ya sampai bener-bener hapal nah kalau kalau arem sama boom ini kita sudah hapal tiap pagi kita tambahin satu lagi kita tambahin di baket ya nah jadi kita yang ini kita pencengin kesana kita mencengin sana gitu ya kita tarik ini ya jadi kita mainkan tiga baket arem sama boom baket kalau kalau kita dorong kesana baket buka kan nah jadi kalau boom turun sama baket itu handle handle yang belah kanan langsung saja kita tetap kita mencengin kesana kita mencengin sana mentok kan nah ini jadi ini kombinasi tiga tiga hidrolik ini ya kita tarik lagi setiap pagi pokoknya sampai lah bener-bener bener-bener lancar nah kalau sudah lancar kita sambil menggali jadi usahakan jangan jangan gali tanah ya jangan langsung gali tanah kita usahakan menggali angin dulu kita menggali angin sampai memang bener-bener tiap pagi kayak gini sampai bener-bener kita hapal semuanya kita lancar dengan kombinasi ini setiap pagi nah seperti ini setiap pagi ya ibarat orang itu senam jadi setiap pagi seperti ini nah kalau ini semua sudah lancar kita tambahin swing kita tambahin swing seperti orang gali dan dibuang gitu ya ini ya kita gali lalu kita buang kita gali lagi kita buang pokoknya usahakan jangan gali tanah langsung kita gali angin setiap pagi seperti ini sudah kita ambil lagi kita buang ke sini ini main semua ya di handle ini gerak semua gak ada yang tidak berang ini namanya kita kombinasikan setiap pagi seperti ini sampai sampai memang bener-bener lancar nah teman-teman bagi pemula kalau sudah bisa seperti ini Insya Allah pasti sudah bisa kerja kalau sudah bisa lancar seperti ini kita ambil lagi yang disini kita buang ke sana kita ambil yang disini kita buang ke sana terus setiap pagi seperti ini kita ambil lagi yang disini kita buang ke sana kita buang ke kiri ya kita ambil yang kanan kita buang ke kiri kita ambil yang kanan kita buang ke kiri sampai memang bener-bener tangan kita ini lancar sampai lemes jangan kaku misalkan jangan gali tanah dulu pokoknya kalau teman-teman langsung belajar itu langsung menggali tanah itu setahu saya lambat nanti apa lancarnya bisanya itu lambat seperti ini setiap pagi saya rasa teman-teman paham ya kalau sudah lancar seperti itu Insya Allah pasti sudah bisa kerja saya rasa teman-teman paham ya apabila ada yang ditanyakan nanti langsung aja terus di kolom komentar ya kolom komentar di bawah jadi pokoknya usahakan kalau belajar itu biar ini lancar biar enggak kaku usahakan jangan langsung gali tanah ya pokoknya gali angin dulu dilancarkan dulu seperti yang tadi ya pasti Insya Allah enggak sampai 3 bulan lah enggak sampai 3 bulan teman-teman pasti sudah sudah bisa kerja sudah lancar membawa ekskapatornya saya rasa teman-teman paham ya apabila ada yang tanyakan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan kalau bagi yang sudah senior kalau mau ada tambahan bisa juga ditulis di kolom komentar di bawah biar kita saling diskusi gitu ya karena sama kita ini semua sama-sama belajar kalau sudah lancar pasti teman-teman karena semua ya enggak ada namanya operator ekskapator itu langsung lancar mengoperasikan ekskapator itu enggak ada pasti dari awalnya ya belajar ada juga yang lama belajarnya ada juga yang sebentar ada juga yang 2 bulan sudah bisa bekerja mengoperasikan ekskapator ada juga yang sampai 6 bulan ada juga yang sampai bertahun-tahun ada juga kalau tip-trik dari saya itu sih cara belajarnya karena belajar seperti itu saya rasa paling paling cepat dipahami asal diusahakan tiap pagi ya kalau tiap pagi kan otak kita ini masih segar gitu jadi gampang menangkap bagi yang sudah senior bisa juga ditambahkan jadi kita saling berbagi ilmu ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like ya komen subscribe dan bagikan ke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat nah cukup sekian sih tips dan trik dari saya mudah-mudahan sangat berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang pemula ya bagi yang sudah senior mohon ditambahkan bila ada kekurangan dan apabila saya ada salah ucap atau salah kata yang menyinggung teman-teman mohon dimaafkan dan dimalumi cukup sekian terima kasih salamualaikum salam kuku baja salam kuku baja salam kuku baja